Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berupaya mengatasi permasalahan pencemaran air akibat limbah yang dihasilkan dari sejumlah sektor industri, khususnya di sektor batik. Kabit Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan RTH, Eni Perwanti mengungkapkan bahwa dalam upaya mengendalikan limbah yang ada di Kota Pekalongan, selain telah menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL di empat titik wilayah, DELHA juga menyiapkan truk penyedot limbah. Seperti diketahui saat ini empat IPAL komunal yang telah beroperasi di Kota Pekalongan dengan masing-masing kapasitasnya, diantaranya IPAL Banyurib 250 m3 per hari, IPAL Jenggot 400 m3 per hari, dan IPAL Kauman 200 m3 per hari. Eni menjelaskan terkait mekanisme pemanfaatannya, industri terkait harus terlebih dahulu memiliki tempat penampungan limbah. Kemudian setelah mengajukan surat permohonan ke DELHA, maka permohonan tersebut akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan waktu yang sudah terjadwal. Untuk mendapatkan layanan truk penyedot limbah, ada pun biaya yang dikeluarkan sebesar Rp120.000 per jam, di mana diperkirakan limbah yang disedot mencapai satu tangki armada atau sebanyak 4 m3. Kita menawarkan supaya industri-industri yang tidak memiliki IPAL itu mau menyedotkan limbahnya, tidak langsung membuang ke perairan. Jadi di DELHA juga ada fasilitas sedot limbah. Sekali itu apakah ada biayanya atau bagaimana? Kalau untuk sedot limbah kita satu tangki itu Rp120.000 untuk sekali sedot. Nanti kita masukkan ke IPAL yang kita memilih. Jadi bisa dibawa ke Banyurip atau ke Cinggot, ke IPAL Cinggot. Adanya layanan truk penyedot limbah ini diharapkan limbah-limbah yang dihasilkan sektor industri khususnya batik bisa semakin dikelola dengan baik dan terkendalikan, sehingga tidak mencemari lingkungan. Kintan Hakna, Batik TV, melaporkan.